musik mau-malu gitu ya eh, mau begini DERIA Halo, selamat datang kembali di DERIAANS DECOY 89 Hari ini gue mau berbagi sedikit pengalaman gue tentang cara merawat ikan koe yang sakit gara-gara, ya ini Pancaroba kelihatannya habis hujan ya emang bener Bandar Lampung dan saya masuk kota lo mungkin dan bisa jadi sama nih kita habis hujan besar-besaran ada banjir di mana-mana padahal sekarang lagi panas-panasnya suhu derajat lagi paling tinggi lagi terik banget tapi kadang-kadang hujan begini ini disebut Pancaroba ya masih peralihan nih dari musim hujan ke musim panas sebenarnya udah musim panas masih ya setengah-setengah belum fix musim panasnya Pancaroba sekali lagi nah di saat-saat inilah teman-teman sekali lagi gue ulang-ulang harus rajin-rajin ketika memberikan pakan ke ikan koe atau lagi nongkorong pinggir kolam rajin banget observasi dan merahatiin ikan koe kita satu persatu sambil ngelihatin ada gak yang berubah dari pola makan mereka gerakan mereka hal apapun juga ini pengalaman gue ngasih makan 6-7 kali sehari backwash 7 hari sekali seminggu sekali sama aja dan apalagi water changing gue setiap hari lalu gue perhatiin kok ikan gue kadang-kadang kurang makan atau kurang nafsu ternyata ada salah satu ikan gue nih yang baru gue liat yang lain sih gue liat aman-aman aja tapi belum gue liat detail yang soa yang ukurannya hampir 70 cm ternyata ada ulcer atau pertumbuhan daging yang gak normal gue gak bisa bilang ini tempatnya apa karena gue bukan dokter hewan gue gak mau dibully netizen nanti atau gue juga melewati ilmu yang dimiliki dokter hewan gue gak ngerti bukan wilayah gue tapi at least ini gue udah ambil keputusan ini adalah pertumbuhan daging atau borok atau masa yang tumbuh di luar kewajaran akhirnya gue mau abatin yuk kita abatin dulu yuk begini sih yang gue kerjakan setelah gue liat keadaan itu tuh tuh borok tuh ayo ma, bil mah kameranya ma makasih sayang tuh tuh ya kan? makasih, oh iya 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 ini juga nih imitasi iya 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 ma, minta itu ma buka aqua plus ini kalau ini ini mendenci ngomong lagi Tante ya iya eh kok begini iya mah iya itu supnya mana ya? ini aqua plus duduk jangan kak, jangan kak iya, ini jangan kak, jangan ini gak goyang-goyang terus ya gak apa-apa aku udah gini nih ini iya loh mundur, mundur, mundur pake gigi mundur dong dulu aku udah gini ini gua, pake gua mah kalau udah gini kolam langsung gua puasain kenapa? karena langsung gua karantina juga di kolam kalau udah parah banget jadi gua karantina di kolam jadi iket puasa semuanya nih tahan ya tahan ya ini yang tokatku itu indah yang tokat udah gede kotok-kotoknya tinggal apa kayak guman korsi mana bang? mundur bawah itu tinggal korsi tahan 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 oh itu tuh kakun udah, udah kan? Tadi mau pidian pas mau motong. Sini. Duh, si. Belum pikiran bener ini. Itu kurang potongnya kurang dalam, papa. Harus sampe akarnya. Likit lagi ya. Likit lagi. Likit lagi. Beneran, ngilu. Ini jagoan tapi ngilukan, kayak bapak. Oke. Aba reseng ya. Bapak. Satu lagi. Tuh. Banyak cuma. Itu. Tuh. Instang masih gerak ya. Duh, licin. Sudah. Sudah. Kasihanlah. Sudah lemes juga. Mana ini. Ini dulu. Agak ditekan dia. Ini dulu. Agak ditekan dia. Sudah. mau waktunya mau waktunya jangan di airin dulu kalian waktu itu dia harus menapas ini kita buru-buru angkat disini jadi jel tuh bang jadi jel ini jadi gak kena air tuh kalau kita yang kena gak makan iya kan lebih luka-lukaan lagi nanti dia enggak 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 mau lagi ya mau lagi lebih banyak sementara sih begitu ya enggak kelihatan gak ikannya, coba di kamera kelihatan eh 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 nah lihat kan lu kamera, kelihatan nggak ma? eh eh kamu ngapain ma? ikan lah, kelihatan ikannya kelihatan nggak ma? coba iya bang, coba iya bang, coba iya bang kelihatan ya? kelihatan kasih ya ma bagu aja ya karena mau ambil porti merah tuh, kalau mau tuh tiga kan, yang coba ini atau nggak? 5 tuh, rilis tuh terima kasih ya sayang tiba Nah itulah teman-teman Kira-kira Cara menyembuhkan ikan koi Yang gue lakukan Pertama gue karantina dulu Gue kasih obat Ikannya maupun kolamnya Jadi gue karantinanya Via kolam utama langsung Yang lain ikut dipuasain dengan ikannya Yes, terpaksa Yang kedua Karena 3 hari gak ada perubahan juga Gue ambil jalan pintas Gue sayat Nah setelah gue sayat Dagingnya sudah rata Udah gak keliatan lagi Sekarang dia lagi proses penyembuhan Nanti deh 3-4 hari lagi atau 5 hari lagi Kita lihat, kita angkat Kita buat konten after gue operasi itu Gimana Perkembangan Atau kabar terakhir dari daging yang gue sayat tersebut Daging atau benjolan ya Apakah membaik Atau jangan-jangan timbul lagi Karena pengalaman gue suka ada yang timbul lagi Seperti kutil pada manusia Dan jangan-jangan itu juga kutil emang ya Buat ikan koi Gue gak tau, gue bukan dokter hewan Karena saya bukan dokter hewan Rian Madia Tapi saya hanyalah Seorang profesor party Rian Madia Permotoran Ya udah teman-teman Semoga bermanfaat Ingat pencaroba Kalau bisa makanan Atau pemberian makan dikurangi Backwash lebih sering Ya disiplin lah minimal 7 hari sekali Dripping water atau water changing lebih sering Penggunaan maggot Untuk kolam koi dikurangin dulu Karena dampak sisa pakan maggotnya Atau lain-lainnya itu Lebih kotor ya Untuk maggot Dan Selalu waspada Observasi terus Ikan-ikan lo setiap hari Di pinggir kolam Jangan lulatnya seminggu sekali Kalau kecolongan Keburu sakit parah Bisa Modern Salam Satu Hobi Salam Nisiki Goy Cirrus Baby Assalamualaikum Bye-bye Masih nonton aja lo Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa